Oke, buat para masyarakat Pekanbaru, jangan lupa mampir ke Veandra Cape di Jalan Lobak di depan lapangan parkiran Bintang Cendiki ya, Pekanbaru Riau. Bagi kumusal muslim, lu udah lama melihat produknya Femi Veandra di Facebook? Iya. Udah lama banget. Kenalin dulu ya. Assalamualaikum, nama saya Femi Veandra. Sahabat muslim, kayaknya Femi Veandra Cape itu tadi kok cerita tentang kehalangan itu ya? Sebelumnya kami punya usaha masih rumahan, terus akhirnya kami dikasih omelor untuk naik kelas, jadi bisa buka toko. Baru dua belasan, saya tertarik dengan produk yang saya belum seling lihat kelas itu, yang botol yang dicunggu dulu. Berawalnya memang kami dulu produknya volumen ya? Kok malah? Oh volumen ya? Coba lihat dulu lagi. Jadi naiknya pasti sesuka dulu yang mana ini? Ya gitu loh. Oh ya emang. Ya emang. Ya emang. Enak banget. Ya emangnya. Ini botolnya juga bikin menarik loh ya. Itu langsung di order dari Surabaya. Nah teman-teman muslim selalu aja bergerak, selalu berbisnis sesuai dengan aturan pemerintah. Jadi bukan mau diem diem, pastinya pengen juga didukung oleh pemerintah ya. Didukung oleh BP.com kalau gak salah kemarin ya. Jadi didampingi. Didampingi oleh BP.com untuk mendapat MD. Jadi easy agar. Easy agar untuk minuman dan produk lain yang tidak masuk dalam tanking RT. Gimana tadi ada lagi tadi? Ada rasa taruh juga. Taruh. Semua rasa cepat. Yang rasa-rasain baru. Kita taruh sini keren ya. Gagang-gagang ini juga. Kita komosiin juga ya. Harga susu kedelai Mande yang untuk original itu dia harga Rp 10.000. Yang aneka rasanya harga Rp 12.000. Nah terus tadi kan cerita tentang susu kedelai. Iya. Tadi katanya awalnya dari Mande itu dari bolu ya? Iya, bolu Mande. Bolu itu adalah resep turunan dari mama mertua. Oh gitu. Iya. Oh dimana suaminya? Nih tadi. Oh ya silahkan loh. Dapung loh. Silahkan, silahkan. Silahkan. Silahkan kenalan sama Bapak siapa? Eh, suaminya Ibu Femi. Nama Yudia Andreas. Asalnya Talub, Bantan. Tadi mengenai? Bolu. Bolu Mande Bolu Mande itu sebenarnya resep turunan dari keluarga saya. Yang pertama belajar itu siswa saya Oh gitu, safe nya Jadi baru ketika pindah di Ruko ini baru diturunkan kepada istri dan karyawan Jadi memang berdua fokus bisnis ya Sahabat, ini buluman D, pertama resep turunan Artinya itu resep enak tuh pastinya Insya Allah Berarti resep itu tiada duanya Ya karena pasti turunan itu udah nemuin resep yang pas ya Itu keunggulannya apa? Pertama bahannya, bahannya standar alami masak kue dari kampung dulu ya Yang kedua pandannya masih pandan asli, pandan boi Pandan segar Pandan segar Nanti di blender, itulah nanti dijadikan bahan untuk rasa dari boi dulu Oh, jadi pake daun suji juga untuk pewarnanya? Daun pandan Pernah tau daun suji? Suji juga Tapi belum pernah coba Oh tapi belum pernah coba ya Tapi memang daun pandan, oke udah Berarti memang sudah menemukan daun pandan Alhamdulillah ada yang nyetor ya disini ya? Diambil dari tetangga masak Oh, pada WA Fem, sini ada pandan ambil aja kan? Gak pernah beli Gak pernah beli Berkat Tapi ngomong-ngomong mana bolunya ya? Nah, kita keluarin ya bolunya Kita biar tau rasa alaminya Terus keunggulan, eh capek keunggulan loh itu Misal pandannya asli, di blender Ini dikodifikasi sedikit, dikasih topping Oke Boleh? Ini bolu pandan lapis durian Ini di atasnya keju, di tengahnya itu ada lapisan durian Kita potong ya Durian keren ya Duriannya durian asli atau pasta? Durian asli lah Jadi duriannya dari mana mbak? Duriannya itu dari durian medan Daging durian Daging durian Ini satu, ini berapa? Satu loyangnya Satu gini? Satu apa? Satu box 45 ribu Oh 45 ribu Keren ya Alami Terus saya lihat kemasannya udah keren banget Keren banget Gak malu-maluin Pokoknya keren banget Untuk dibawa oleh-oleh ya Itu yang gak suka durian Oh Topping Original Oh gini, gini Coba kita buka Kita gak apa-apa buka ini Gak apa-apa Oh ini hijau ini Hijau Bukan romahnya romah paru Ini yang lebih masalah Sedikit Gak terlalu banyak pas Pencitraan nih Sebenernya biasanya gak kompetisi Coba ya Kita paru ya Bismillah Sehat Sehat Tangannya udah bersih Baca Bismillah Pakai tangan kanan Bismillah Bismillah Gak enak Gak enak Bolunya gimana Enak Lembut Bolunya enak Cuma saran saya sih Malah penghijau nya Gak usah pake tambahan Dan Pas Rasanya alami Rasanya alami Enak Enak banget Lembut Ininya lembut Makanya coba ini Kedari lagi Oh Ininya lembut Tapi lembut banget ya Enak ya Sahabat Pokoknya beli Bolu mande Pekan baru Rasanya alami Ini ringan Rasa ringan Di Recommended banget Untuk oleh-oleh Untuk hidangan keluarga Pokoknya recommended banget Terus bukan hanya untuk oleh-oleh Misalnya temen Ada yang sakit Terus Beli aja Bolu mande Terus produknya juga Bukan hanya ini Enak banget Enak Enak kan Mbak Terus Lagi itu juga gini Ini ada rasa Ini juga nih coklat Kalau yang tadi Ada Original Durian Durian Terus ada yang Kalau gak suka durian Kenapa ada yang gak suka durian Betapa Ini apa dirasanya coba deh Ini keju Dan Topping coklat Cream Cream Coklat Coklatin 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 Dari El Marda Ketika udah sertifikasi halal MUI Apapun yang ada konten Atau isi di dalam ini Mau susu Keju Kemudian Mungkin ada tepungnya Terus Mentega ya Mentega Itu Insya Allah Semuanya Halal Jadi jangan takut Ini ini Luar biasa nih Udah ada sertifikasi halal nih Keren banget Asli Yang 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 Terima kasih telah menonton